Bisa dimulai ya. Ini adalah aplikasi untuk memesan jasa laundry sepatu atau cuci sepatu online. Di sini yang pertama saya sudah ada di halaman login dan restore pelanggan, namun sebelumnya saya akan menunjukkan terlebih dahulu untuk halaman registrasi akun. Jadi di sini di halaman registrasi akun, nanti akan diminta untuk memasukkan nama lengkap, kemudian ada nama pengguna, alamat email, kemudian alamat lengkap, alamat tempat tinggal, setelah itu nomor HP, kemudian password, dan juga ada konfirmasi password. Apabila konfirmasi password dengan password berbeda, maka pengguna atau pelanggan tidak akan diarahkan ke halaman login. Namun di sini karena saya sudah membuat sebuah akun, saya akan langsung menuju ke halaman login. Di sini saya akan menggunakan username yang sudah saya buat sebelumnya. Nanti pelanggan akan diarahkan ke halaman home. Jadi di halaman home ini yang pertama ada seperti banner untuk di awal, kemudian ada tentang choose itu sendiri. Setelah itu di sini ada layanan atau service yang disediakan. Nah untuk selanjutnya yaitu adalah pemesanan. Jadi di sini kita bisa memilih dengan dua cara, yaitu yang pertama order. Di sini di form order, untuk nama pemesan itu sudah diberikan default, yaitu namanya adalah nama saat pelanggan mendaftarkan akunnya. Namun di sini jika yang memesan itu atau akan memesan untuk orang lain, namanya bisa dihapus kemudian diganti dengan nama orang yang memesan. Selanjutnya di sini juga bisa melihat layanan terlebih dahulu. Kemudian di sini bisa langsung memilih, contoh di sini saya akan memilih layanan untuk paket izi. Nanti pada form pemesanan, paketnya sudah terisi dengan paket yang sudah kita pilih. Jadi di sini hanya tinggal memilih jenis sepatu dari yang akan dicuci. Jadi kemudian tanggal pemesanan atau tanggal pengambilan sepatunya. Contoh di sini saya klik pesan, maka nanti akan ada pop-up pesanan berhasil dibuat. Kemudian akan diarahkan ke halaman pesanan saya. Di sini contohnya saya, ini yang baru masuk, tadi yang sudah membuat pesanan pada form pemesanan. Kemudian di sini saya akan membayar, maka di sini akan diminta untuk memilih apa metode bayar yang akan dipilih. Contoh di sini adalah BRI, kemudian nanti di sini diminta untuk meng-upload atau mengunggah bukti pembayaran. Contoh di sini saya pilih salah satu foto. Di sini nanti ada pop-up data pembayaran berhasil disimpan. Kemudian harus menunggu konfirmasi dari pemilik usaha. Nah, jadi di sini untuk status pesanan dan status transaksinya masih kosong karena belum dikonfirmasi oleh pemilik usaha. Sehingga di sini saya akan masuk ke bagian pemilik usaha. Di sini yang pertama ada data pelanggan. Data pelanggan itu adalah semua user yang sudah mendaftarkan akunnya menggunakan nama dan username yang sudah ada pada halaman awal tadi di bagian di sini. Kemudian di sini ada data paket. Jadi di data paket ini pemilik usaha bisa melakukan tambah data. Kemudian pemilik usaha juga diberikan aksi untuk mengedit atau menghapus. Namun sebelumnya untuk data pelanggan tidak diberikan aksi apa-apa karena itu adalah hak pelanggan untuk mengubah atau untuk mendaftarkan dirinya. Kemudian di sini juga bisa memilih jenis patu. Di dalam jenis patu pemilik usaha juga diberikan hak aksi untuk menambah, mengedit, dan menghapus. Lainnya di sini ada data pesanan. Di sini contohnya ada di yang paling akhir itu contohnya ke halaman transaksi terlebih dahulu. Jadi di sini ada data transaksi. Nah di sini ada bukti pembayaran. Bukti pembayaran ini sesuai dengan ID pesan. ID pesanan. Nah contohnya di sini ada buktinya 15.jpg. Jadi foto yang sudah di upload oleh pelanggan tadi akan masuk ke sebuah file di dalam komputer. Di sini contohnya saya namanya adalah data bukti. Kemudian nanti pemilik usaha bisa langsung mengonfirmasinya. Setelah dikonfirmasi kemudian pelanggan, pemilik usaha bisa langsung ke data pesanan. Kemudian mengedit untuk mengubah statusnya. Di sini contohnya statusnya yang dijemput. Kemudian pembayarannya sudah lunas. Seperti ini maka nanti di halaman pelanggan juga otomatis akan terganti menjadi status pesanannya itu sedang dijemput dan pembayarannya itu sudah lunas. Kemudian di bagian pemilik juga ada metode bayar. Jadi di sini apabila pemilik ingin menambah metode bayarnya itu bisa langsung klik pada tambah data. Contohnya di sini. Maka akan tertambah di metode bayar dan juga akan ditambahkan di halaman pelanggan. Selanjutnya di sini pelanggan juga bisa melihat rewet pesanannya. Jadi pesanan apa yang sudah selesai. Contohnya di sini adalah untuk pemesanan dengan ID pesan 11. Tanggal pesannya itu adalah tanggal 27 Desember. Kemudian status pesanannya sudah selesai. Kemudian pelanggan juga diberikan hak akses untuk memberikan review atau memberikan keluhan atau komentar untuk pemilik. Contohnya di sini. Saya akan tulis. Kemudian kirim. Nanti akan ada pop-up review berhasil dikirimkan ke pemilik usaha. Nah untuk pemilik usaha bisa dilihat pada review pelanggan. Di sini yang sudah dikirimkan barusan yaitu dari nama pelanggannya adalah cloud. Kemudian reviewnya adalah pelayanannya sangat bagus. Untuk aplikasi seperti itu. Kemudian saya akan menunjukkan untuk database-nya. Jadi di sini database-nya juga bernama shoes. Di dalamnya itu ada. Ada 8 tabel. Yang pertama itu ada data paket. Kemudian ada data pesanan. Ada data transaksi. Ada jenis sepatu. Ada metode bayar. Pelanggan. Jadi pelanggan ini untuk menampung semua pelanggan yang melakukan registrasi. Kemudian pemilik itu untuk menampung semua user yang melakukan registrasi sebagai pemilik. Kemudian ada juga yang terakhir adalah tabel review. Di sini saya akan menampilkan relasinya. Jadi di sini yang pertama itu pada data pesanan. Di sini ada ID paket. ID paket itu berhubungan dengan atau direlasikan, dihubungkan dengan data paket. Kemudian di sini ada ID jenis. Itu dihubungkan dengan tabel jenis sepatu. Kemudian untuk ID metode dihubungkan dengan tabel metode bayar. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan sedikit tentang search code-nya. Jadi di sini contoh pada buat pesanan. Di sini pada sisi pelanggan. Jadi di sini ada search code untuk membuat suatu form. Kemudian di sini form-nya itu diberi action. Yaitu nanti akan masuk ke dalam koneksi.php. Ini koneksi.php. Kemudian nama fungsinya adalah insert data pesanan pelanggan. Nah, di sini. Contohnya saya... Nah, di sini. Jadi semua inputan yang user masukkan itu akan disimpan pada variable masing-masing. Kemudian setelah itu diberikan perintah yaitu insert into data pesanan. Data pesanan ini adalah tabel data pesanan yang digunakan untuk menampung data-data tersebut. Kemudian di sini nanti akan diberikan alert pesanan berhasil dibuat. Kemudian setelah itu akan diarahkan ke halaman pesanan saya.php. Nah, setelah itu di sini ada pesanan saya.php. Pesanan saya.php ini menampilkan data-data yang sudah diinputkan oleh pelanggan pada form pemesanan. Jadi di sini ada koneksinya itu select data pesanan. Dikoneksi. Nah, jadi di sini select bintang. Maksudnya semua yang ada di dalam tabel data pesanan. Data pesanan tadi kan menampung semua inputan dari pelanggan. Nah, itu nanti akan ditampilkan. Ditampilkannya itu pada halaman pesanan understore saya. Begitu kira-kira hasil dari tugas besar yang sudah saya kerjakan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kata-kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Bagus banget juga. Terima kasih banyak banyak. visjim morally. Begitu Selamat menikmati